selamat menikmati kita juga mau berdoa untuk angkatan 2017 yang sebentar lagi akan melakukan skripsi atau proposal kita juga mau berdoa untuk angkatan-angkatan lain yang sedang melaksanakan kuliah online biar Tuhan terus menyertai terkhusus angkatan baru walaupun tidak berada di asrama dan tidak berada di kampus tapi biarlah tetap merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan juga membentukkan dalam Tuhan, kita mau sama-sama menekan pokok-pokok doa kita, mari bersama-sama kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan tangan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau kembali mempertemuan kami dalam keadaan sehat dalam keadaan penuh sukacita kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu kami mau bersama-sama Tuhan berdoa Tuhan untuk mendoakan angkatan 2016 yang sebentar lagi akan praktek setahun biar Tuhan berkati kiranya Tuhan sertai mereka dan biarlah dimanapun mereka berada nama Tuhan dipermuliakan dan biarlah Tuhan berkati dalam segala kelemahan mereka Tuhan menjadi kuat bagi mereka Tuhan menjadi kuat mereka Tuhan berkati Tuhan untuk angkatan-angkatan yang baru masuk biar Tuhan berkati Bapak baik dari angkatan yang sudah masuk dari angkatan dari 2018-2019 sampai angkatan yang baru masuk 2020 biar Tuhan berkati Bapak supaya makin menikmati pembentukan dari Tuhan walaupun berada dalam konteks masing-masing di rumah masing-masing tetapi tetap merasakan karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan dan tetap merasakan kelimpahan kasih sukacita dari Tuhan kami mengucap syukur Bapak biar Tuhan berkati Tuhan dalam setiap pelajaran, mata kuliah yang berlangsung biar Tuhan berkati supaya bukan cuma sekedar menghabiskan kuota belaka tetapi biar Tuhan berkati supaya dari setiap pertemuan yang berlangsung biar mereka semakin mengenal siapa Tuhan mereka dan siapa dari mereka terima kasih Bapak untuk kebaikanmu kami serahkan doa ini ke dalam tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa halulia, amin sebelum kita masuk ke dalam chapel kita saya mengajak jemaah Tuhan sekalian untuk mempersiapkan hati dan kita akan memasuki waktu keduh masmur untuk korban syukur bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi beribadilah kepada Tuhan dengan sukacita datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyenyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya sebab Tuhan itu baik kasih setiaannya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun, temurun kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kita kita mau menaikkan pujian dari diantara semua bangsa di bumi kasihmu tak berubah selamat menaikkan puji-pujian dari kesetiaanmu sampai di angkasa tinggi terpujilah Tuhan yang maha mulia kemuliaanmu di tempat maha tinggi terpujilah Tuhan yang maha mulia kemuliaanmu di tempat maha tinggi ku bersyukur Tuhan oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi kasihmu tak berubah terpujilah Tuhan yang maha mulia terpujilah Tuhan yang maha mulia kemuliaanmu di tempat maha tinggi kita akan segera untuk mau masuk ke dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan biar Tuhan berkati dan Tuhan sertai supaya kita bisa mengerti kebenaran itu karena tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran itu mari kita sama-sama mengangkat pujian dari KPP ke-29 bukakan mataku Tuhan bukakan mataku Tuhan tuh lihat kebenaranmu beribadaku kunci ajak tuh lepaskan belengku ku menantikan Tuhan ku ku menantikan Tuhan ku kehendakmu yang jadilah roh kudus menyertai ku dan pimpin ku baik ke-2 bukakan mataku bukakan mataku Tuhan ku menantikan Tuhan ku agar apa yang ku dengar hanyalah injil Tuhan ku ku menantikan Tuhan ku kehendakmu yang jadilah roh kudus menyertai ku dan pimpin ku halo sahabat STTB sebelum kita menengahkan firman Tuhan mari kita tundukkan kepala kita kita berdoa di hadapan Tuhan Tuhan kami bersyukur jika lo kami dapat berjumpa via online ini kami bersyukur untuk setiap campur tangan kuasamu membantu dalam setiap teknis bahkan dalam setiap hal yang bagi kami cukup banyak kesulitan dengan tanpa tatap muka bersama dengan teman-teman STTB ini Tuhan wawan Tuhan pimpin dan memberikan firmanmu saat ini pakai pikiran dan hati kami dan siapkan kami untuk mendengarkan firmanmu hari ini Tuhan kami bersyukur pakai hambamu yang terbatas ini dan biarlah roh kudusmu yang menyampaikan isi hatimu saat ini kami berdoa dan berterima kasih Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Hai para sahabat teolog bagaimana kabarnya hari ini saya rindu jikalau kita sekalian selalu bersemangat dalam setiap studi demi studi yang kita jalani dan kapanpun kita berada tetap mengalami Tuhan dalam hidupmu selama pandemik ini tentu banyak diantara kita yang mudah sekali bosen atau mungkin merasa gabut kalau misalkan gak ada kuliah gitu ya atau mungkin banyak diantara kita yang mager dengan kondisi harus ada di rumah saat ini entah apakah itu kalian atau yang itu juga dirasakan oleh saya di dalam masa pandemik ini dan tentu kita akan mencari banyak hiburan entah permainan entah nonton tapi kerap kali kita lari untuk menuju ke hiburan dalam media digital entah menonton YouTube akses Instagram Spotify atau mungkin diantara teman-teman ada yang menggunakan aplikasi Tiktok ya mungkin ada yang pengguna Tiktok gitu ya dan jangan menyesatkan orang lain bahwa Tiktok itu tidak berdosa ya melakukan atau menginstal atau bahkan ikut joget-joget di Tiktok itu bukan suatu hal yang jahat nah dan selama pandemik ini saya tertarik dengan satu channel YouTube yaitu How To Become dimana channel ini dimiliki oleh si Gilang Dirga dimana dia mencoba untuk mengimpersonate tokoh-tokoh yang terkenal bahkan dengan suara bahkan hingga gestur sampai dengan dandanannya mencoba untuk sama seperti si tokoh tersebut nah terlepas dari kata-kata yang kasar ataupun jorok di dalam channel tersebut banyak hal yang saya pelajari teman-teman berkaitan dengan voice-over atau suara latar dan saya coba merenung dan terbesit di pikiran saya kalau di kehidupan seorang teolog di seminari kerap kali sama seperti How To Become ini mungkin diantara kita atau mungkin saya sendiri mencoba untuk bukan mengimpersonate ya tetapi mencoba untuk meniru entah gaya kotbah dosen A atau tokoh A atau mungkin yang tidak sekedar di seminari ini di STTB ini tapi mungkin di seminari yang lain atau mungkin kita kenal dengan figur-figur yang melekat di pikiran kita entah itu pengkotbah dosen ataupun teolog-teolog terkenal dari gesturnya suaranya bahkan cara jalannya bahkan semuanya kita mencoba untuk menirukannya padahal ada hal yang menarik yang harusnya menjadi concern kita hari ini terlepas dari kuliah kita sekalipun kita ada di rumah masing-masing sekalipun ada yang S1 S2 atau mungkin ada yang di tingkat awal atau di tingkat akhir seharusnya ada satu hal yang menjadi concern kita hari ini yaitu how to become a preacher how to become a teolog bahkan how to become a missionary dan seharusnya kita merenungkan benarkah kita dipanggil untuk menjadi seorang teolog atau mungkin seorang pengkotbah di gereja atau seorang gembala di gereja atau seorang misionaris dimanapun Tuhan tempatkan hari ini ada tiga ayat yang ingin aku bagiin ke teman-teman sekalian dalam perenungan kita pada hari ini yang pertama dari 2 Timotius 1 ayat 14 berbunyi demikian pelihara lah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita kalau yang kedua dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Unike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu lalu yang terakhir di dalam 1 Korintus ayat 15 ayat 33 janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik amin bagaimana kita seharusnya menjadi pelayan Tuhan di dalam suatu pelayanan gerejawi atau non gerejawi ya teman-teman dan tentu itu semua dimulai dari pribadi kita di hadapan Tuhan kejelasan kita dalam keselamatan relasi kita di hadapan Tuhan lewat satu doa bacaan firman kita setiap harinya atau bahkan panggilan pribadi yang Tuhan nyatakan kepada engkau dan juga saya sampai di detik ini hal pertama adalah pribadi kita di hadapan Tuhan di dalam 2 Timotius 1 dan 14 tadi dinyatakan pelihara lah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita dalam versi mudah dibaca tertulis demikian jagalah kebenaran yang sudah diberikan kepadamu dengan pertolongan roh kudus yang hidup di dalam kita bagian firman Tuhan ini ingin bahwa kita dapat mengkoreksi kembali benarkah Tuhan memanggil kita secara khusus atau mungkin ada hal-hal dibalik setiap keinginan kita masuk dalam seminari entah itu hal yang positif atau negatif sekalipun tentu ada hal dibalik semua motif ketika kita ada di seminari ini terlepas dari kerinduan kita melayani Tuhan lewat gereja atau non gereja dan benarkah dibalik itu semua kita punya disiplin rohani secara pribadi di hadapan Tuhan baca firman Tuhan saat aduh bahkan bergumul setiap hari di hadapan Tuhan ingatlah hal ini teman-teman peliharalah keselamatanmu jika di ayat yang lain dalam Alkitab dinyatakan kerjakanlah keselamatanmu dan hal itulah yang firman Tuhan ingin sampaikan hari ini kepada kita sekalian dan tidak hanya sekedar peliharalah keselamatanmu teman-teman dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima dinyatakan bagaimana iman itu diturunkan dari seorang nenek seorang ibu bahkan sampai ke anaknya ingatlah baik-baik asal usulmu peran orang tuamu atau keluargamu terlepas dari sumbangsi positif atau negatif yang mendukungmu atau mungkin menolakmu sebagai seorang hamba Tuhan secara full-time atau part-time hari ini kalian bersyukur bisa kuliah dengan jarak yang tidak jauh dari orang tuamu dibandingkan dengan pengalaman saya sendiri harus jauh dari orang tua bahkan bergumuh pribadi sendiri tidak ada saudara ketika ada di STTB ini tetapi bersyukurlah kalian kalian bisa berkuliah sembari dekat dengan orang tuamu saat ini bahkan ketika engkau diterima di STTB tentu adalah dukungan dari orang tuamu atau orang yang engkau hormati orang yang engkau tuakan yang punya sumbangsi besar akan hal ini ingatlah jangan lupakan mereka ingatlah garis asalmu atau garis darahmu karena teman-teman sekalian sedikit share gitu ya beberapa lulusan teologi biasanya ketika lulus dari seminari masuk ke ladang pelayanan terlalu sibuk dengan pelayanan yang sampai-sampai tidak bisa mengurus keluarga atau sibuk dengan jemaat dibandingkan dengan istri suami atau mungkin anak-anaknya apalagi berkomunikasi dengan orang tuanya sendiri banyak keluarga penginjil atau peneta yang hancur karena stress yang tinggi karena tidak bisa menentukan prioritas antara gereja atau keluarga dengan banyaknya jemaat yang counseling ke dia dengan banyak masalah yang diterima dari jemaat demi jemaat ketika ada di rumah biasanya seorang hamba Tuhan hanya bisa tertunduk lesu dan hanya butuh istirahat sedangkan mungkin ada istri atau suami atau anak-anak mereka yang menanti untuk setiap perbincangan hangat untuk setiap humor untuk setiap waktu yang harus diberikan sebenarnya dan ini yang harusnya kita gumuli dari sejak dini teman-teman panggilan kita indah di hadapan Tuhan tetapi realitanya banyak perjuangan dibalik semua itu banyak tangis banyak pergumulan banyak doa di hadapan Tuhan atau mungkin entah menjadi pergumulan secara ekonomi entah pasangan hidupmu nanti yang mungkin kurang mendukungmu dalam melayani entah karena jabatan yang engkau cari setinggi mungkin atau mungkin secara pribadi kita sendiri di hadapan Tuhan atau mungkin kita saat ini mulai kering rohani dan menyalahkan Tuhan dengan segala permasalahan yang engkau alami saat ini teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus saya gak tahu apa yang teman-teman gumulkan hari ini entah nilai studi entah koneksi internetmu yang sungguh lemot entah kuotamu yang terbatas atau lebih bersifat pribadi keluargamu yang saat ini masih menolak panggilanmu untuk menjadi hamba Tuhan full-timer atau part-timer pribadimu yang masih ragu akan panggilan dari Tuhan secara khusus atau ragu penyertaannya selama pandemik ini berlangsung mungkin diantara kita takut bahwa saat ini dengan adanya pandemik kita merasa bahwa ketika lulus mungkin ada gereja yang tidak mau menerima generasi covid mungkin ya dengan tanah kutip tapi ingatlah percayalah siapa kaya memanggil engkau saat ini yaitu Tuhan sendiri dan jikalau engkau yakin percayalah akan penyertaannya yang nyata teman-teman saya ingin bagikan sebuah kisah saya selama ada di kuliah di seminari ini yaitu di STTB gitu ya saya memiliki latar belakang adalah seorang anak pendeta bayangkan ya menjadi seorang hamba Tuhan yang sebelumnya adalah anak pendeta tentu dengan pola didik yang mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang baik mendidik anaknya tapi saya menyadari bahwa saya sendiri dididik sangat ketat oleh papa saya bahkan hari yang saya benci adalah hari minggu kenapa? ketika waktu kecil saya gak bisa keluar rumah saya gak bisa bermain saya gak bisa ketemu teman bahkan untuk nonton Doraemon itu katanya kenapa kamu pilih setan dibandingkan pilih Tuhan gitu ya betapa jelep banget gitu ketika saya dengar kata-kata itu dari mamah atau papah saya sendiri papah adalah seorang pendeta dan mamah juga adalah seorang lulusan sekolah teologi bayangkan ya dua-duanya dididik secara ketat dan karena saya dididik secara ketat entah karena pembawaan saya kaku ketika waktu SMP SMA dan sampai di titik saya mau pilih kuliah di mana awalnya saya ingin menjadi seorang pengacara atau seorang guru dengan pemikiran saya duitnya banyak gitu ya tapi singkat cerita papah memilih untuk saya harus masuk ke seminari awalnya saya tidak mendaftar di seminari ini teman-teman tapi singkat ceritanya dengan dengan berbagai hal lah di luar sana akhirnya seminari inilah yang menjadi di labuhan saya ketika kuliah bahkan ketika teman-teman bertanya ketika masuk di awal semester tentu ada yang ditanya kamu nama asal dari mana kamu disini mau ngapain gitu ya atau panggilanmu apa dan ketika ditanya apa panggilanmu saya cuman berkata kepada teman-teman saya saya cuman mau studi terlepas dari panggilannya apa ketika wawancara saya bilang saya passion dengan anak muda tapi saat itu saya bilang saya cuman mau studi dan singkat cerita ketika ada di STTB inilah pergumulan itu muncul bagi saya menjadi seorang hamba Tuhan adalah sebuah kutukan tidak bisa menikmati segala hal yang duniawi bahkan saya harus dipinggirkan disisikan dari teman-teman yang sangat menyukai game atau segala macam kegiatan keluarga saya hanya bisa ada di gereja dan ketika di seminari saya menggungguli betapa parahnya saya betapa terkutuknya saya saya adalah anak hamba Tuhan yang mau menjadi seorang hamba Tuhan mungkin ada teman-teman hari ini yang latar belakangnya anak hamba Tuhan jangan sampai kepahitan sama seperti saya gitu ya dan dalam seminari ini selama tahun pertama saya bergumul luar biasa teman-teman saya bergumul apakah ini ambisi papa saya atau benar-benar Tuhan mau panggil saya dan di tahun kedua muncullah keraguan muncul pemberontakan dalam diri saya dan selama satu tahun disiplin rohani yang harusnya dilakukan di seminari saya tidak lakukan dengan sungguh-sungguh baca firman Tuhan biasa-biasa saja doa hanya kalau ingat saja bahkan doa makan pun kalau ingat teman-teman betapa ironis gitu ya ada di seminari tetapi mengalami kekeringan rohani yang begitu luar biasa sampai di satu tahun itu berlalu tiba-tiba dalam pikiran saya muncul pertanyaan seperti ini ada pertanyaan dalam pikiran saya menyatakan kamu mau apa di sini saya jawab saya kuliah saya kuliah di STB ini kamu kalau lulus mau kemana saya jawab ya pasti ke gereja dong setelah lulus dari seminari tentu ke gereja lalu pertanyaan ini muncul selanjutnya yang mungkin menusuk saya lalu kalau kamu mau ke gereja nantinya jemaatmu mau kamu kasih makan apa alkitab dan doa saja kamu tidak sungguh-sungguh kamu lakukan kamu mau jadi contoh seperti apa bagaimana kamu mau menjadi seorang preacher gembala atau mungkin seorang misionaris how to become like that kalau kamu sekarang masih seperti itu dan sehingga ceritanya saya langsung pergi ke toilet bukan karena kebelet tapi karena benar-benar saya begitu terharu Tuhan masih mau memanggil saya pulang di dalam kesesatan saya di dalam disiplin rohani yang tidak sungguh-sungguh saya jalani dan teman-teman sekalian mungkin hari ini engkau bergumul untuk menjadi preacher seperti apa menjadi public speaker seperti apa menjadi seorang teolog seperti apa tapi ingatlah yang terpenting bukan sekedar how to become-nya tetapi who are you siapakah engkau di mata Tuhan siapakah engkau di mata keluargamu siapakah engkau di mata teman-temanmu saat ini baik teman-teman angkatan kakak tingkatmu ataupun adik tingkatmu siapakah engkau jangan sampai ketika kita kuliah studi di STTB ini sekedar ambisi sekedar ingin sekedar lulus dan melayani di gereja dengan banyak kegiatan program ataupun acara tapi ketika kita tutup usia dan ketika kita kembali Tuhan tidak mengenal kita jangan sampai kehidupan kita ironis seperti ini who are you di mata Tuhan who are you di mata orang-orang di sekelilingmu dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahkan merefresh setiap panggilan kita benarkah kita benar-benar dipanggil oleh Tuhan benarkah kita sudah sungguh-sungguh belajar di seminari ini bahkan sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan untuk setiap panggilan yang Tuhan berikan pribadi lepas pribadi engkau saat ini mari teman-teman kita gunguli bersama milikilah disiplin rohani yang baik di hadapan Tuhan ingatlah siapa yang memanggil engkau Tuhan Yesus ingatlah dari mana engkau berasal ingatlah keluargamu dan yang terakhir ingatlah siapakah kita di hadapan Tuhan dan juga keluarga kita mari teman-teman kita sama-sama tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan mari kita renungkan untuk setiap pergumulan yang kita hadapi bahkan kita alami saat ini mungkin ada diantara kita banyak pergumulan yang tak bisa dikatakan saat ini juga mungkin hari ini engkau sudah lelah untuk menatap setiap laptop ataupun handphone yang saat ini engkau gunakan mungkin dengan kegiatan yang ada di rumah semakin banyak kegiatan yang engkau lakukan datang kepada Tuhan minta kelegaan di hadapannya karena Tuhan sendiri berkata hai engkau yang letih lesu dan beban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu mari kita renungkan sejenak kehidupan kita pribadi lepas pribadi datang kepadanya meminta ampun apabila banyak sekali dosa yang kita lakukan di hadapannya kita adalah calon calon penerus hamba Tuhan baik di gereja bahkan di public market ataupun menjadi seorang misionaris dimana pun kita berada ingatlah panggilan ini mulia dan Tuhan mau kita kudus di hadapannya kaya bersyukur Tuhan untuk firmanmu hari ini mengingatkan kami kembali bagaimana kami seharusnya menjadi bahkan terlebih dibandingkan itu Tuhan siapakah kami di hadapanmu ampuni kami jikalau kami mencoba untuk meniru tokoh satu dan tokoh yang lainnya kami mencoba untuk meniru setiap gaya ataupun pemikiran-pemikiran yang bukan berasal daripada kami secara pribadi atau bahkan kami mulai bergesel dari apa yang Tuhan nyatakan dalam firmanmu hari ini kami bersyukur Tuhan Tuhan menyatakan hal baik dalam kehidupan kami dan hari ini Tuhan kami ingin menyerahkan untuk setiap studi kami bergumulan kami masa depan kami bahkan untuk setiap teman-teman yang bergumul di dalam perekonomian dalam setiap teknis di dalam perkuliahan bahkan di tengah daerah yang mungkin tidak kondusif hari ini Tuhan pakai setiap kami karena kami percaya Tuhan yang memanggil Tuhan yang menyatakan kehendakmu dan Tuhan yang akan menuntun setiap langkah demi langkah kami kami bersyukur Tuhan kami serahkan ke dalam tanganmu untuk setiap kegiatan kami selanjutnya Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup kami berdoa dan berterima kasih Amin kiranya firman Tuhan yang sudah didengar bukan hanya kita mengerti saja tetapi biarlah Tuhan berkati kita supaya kita bisa melaksanakan dan menjadi gaya hidup kita hari lepas hari biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dari aktivitas-aktivitas kita selanjutnya Selamat Hari Senin Tuhan Yesus dan homeless berkati kita menonton terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati